tak pikir-pikir dulu saya ini rugi kalau nggak renak kambing rugi-ruginya gimana Mas bisa diceritakan karena dulu saya ini kerja saya ini nyabut singkong lihat kawan-kawan ini semua pada ternak kambing mikir saya daripada saya rugi pulang nggak bawa pakan saya coba renak kambing empat pertama Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat ternak salam sehat salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan kali ini saya sedang berada di kandangnya peternak dan seperti ini kondisinya nanti untuk pembahasan kita ini adalah peternak kambing di lahan yang sempit nah ini untuk kandangnya seperti ini di sebelahan dengan rumahnya Nah untuk karanya cuma segini lor untuk ternaknya kita langsung saja temuin arah sumbernya Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas mau izin ini untuk mereview kambing-kambing ini jenengan monggo Mas nah sebelumnya perkenalkan dulu Mas nama dan alamatnya nama saya Yanto alamat bumi Jawa kecamatan Batangari Nuban Kabupaten Lampung Timur ini Lampung Timur Mas ya Nah ini untuk kambing-kambingnya ini ada berapa ekor Mas semua ada 13 ekor Mas 13 ekor untuk jenis kambingnya ini yang di kernak ini kambing apa Mas jenis kambingnya kambing rambun Jawa Mas rambun Jawa ini kandung ya Mas sistemnya penggemukan ya Mas ya sistemnya penggemukan sistem penggemukan nah seperti ini kandangnya Mas Yanto cukup sederhana ya lor ini berapa meter Mas untuk ukurannya Mas ini Mas kandangnya ini Mas untuk ukuran kandang 8 meter Mas 8 meter dan ini bersebelah dengan rumah ya Mas ya iya Mas bersebelah dengan rumah dengan rumah mohon maaf ini apa pekarangan cuma segini Mas kok terlalu sempit ya ini cuman mentok segini Mas sudah nah pekarangan sudah mentok segini Mas yaitu belakangnya batasnya itu ya pager betak itu Mas ya nah iya Mas nah alasan Mas alasan jenengan itu memilih berternak kambing nopo alasannya Mas awalnya alasan saya ingin berternak kambing Mas tak pikir-pikir dulu saya ini rugi kalau nggak renak kambing rugi-ruginya gimana Mas bisa diceritakan karena dulu saya ini kerja saya ini nyabut singkong lihat kawan-kawan ini semua pada ternak kambing mikir saya daripada saya rugi pulang nggak bawa pakan saya coba ternak kambing empat pertama Mas pertama empat empat terus berapa bulan kemudian nambah lagi jadi sampai itu beternak kambing itu awalnya itu merasa rugi Mas ya pekerjaannya memang pekerjaannya nyabut singkong Mas oh ini nyabut singkong bener pekerjaannya mendukung ya Mas ya untuk berternak ya pekerjaannya mendukung untuk berternak jadi merasa rugi kalau nanti pulangnya itu nggak bawa nggak bawa daun singkong nah seperti ini jadi untuk pekerjaannya sudah mendapatkan uang plus pakannya itu gratis nah ya bener-bener ini kambing-kambingnya nah ini sudah besar-besar kambingnya jadi buat temen-temen yang ingin beternak yang terkendala dengan lahan sempit ini Mas Yanto bisa buat contoh nah ini untuk pekerangannya cuma segini lor nah ini dari batas pagar bambu ini tetapi Mas Yanto masih bisa beternak awal mula tadi berapa ekor Mas beternak Mas awal mulanya 4 ekor Mas 4 ekor dengan modal berapa dulu Mas dulu 4 ekor dengan modal 2.400.000 2.400.000 kok sekarang bisa sampai seperti ini gimana prosesnya Mas prosesnya dulu awal mula 4 ekor itu tak besarin sampai 5 bulan 6 bulan terus tak jual tak lukir lagi tak beliin yang kecil-kecil harga seribuan Mas 1 jutaan nah yang jenengan pelihara itu 4 ekor itu jenisnya kambing jantan apa berdina? jenisnya kambing jantan Mas jantan sampai besarkan sampai 6 bulan 6 bulan jenengan jual dengan harga 1 ekornya 1.700.000 1.700.000 dan jenengan belikan lagi dengan harga yang kecil-kecil 1 jutaan 1 ekornya 1 jutaan jadi bertambah terus ya Mas sampai saat ini ya sampai saat ini nah untuk modal kandangnya sendiri nih Mas untuk modal kandangnya sudah menghabiskan modal berapa? untuk modal pembikinan kandangnya dulu 2.500.000 Mas itu pun kayu-kayunya kita punya sendiri berarti jenengan 2.500.000 cuma membeli asbest Mas untuk membeli asbest, paku paku, kayunya sudah tersedia tersedia dan itu pun pembikinan bisa kita lakukan sendiri tanpa kita menggunakan tukang Mas nah menurut jenengan ini beternak kambing ada kendala nggak Mas? untuk beternak kambing? untuk beternak kambingnya kendalanya cuma mungkin kadang-kadang keracunan makanan kembung perutnya kambingnya nah untuk pakannya jenengan kok bisa keracunan itu pakan apa Mas? kita pakan ini apa? daun singkong yang masih muda oh daun singkong yang masih muda nah untuk penanganannya penanganannya sendiri gimana? untuk kambing-kambing yang kembung kambing-kambing yang keracunan yang saya alami Mas untuk penanganannya saya cuma menggunakan garam dan minyak makan Mas kita minumin ke kambingnya Alhamdulillah kambingnya juga sembuh Mas bisa sembuh ya Mas? bisa sembuh Mas dengan garam dan minyak makan minyak makan tidak nyampe berakibat fatal lah Mas nah seperti ini loh kambing-kambingnya Mas Yanto nah selama beternak itu kan sudah berapa tahun Mas? jenengan beternak saya beternak sekitar 2 tahun Mas 2 tahun selama 2 tahun itu yang jenengan alami yang jenengan rasakan untuk kambing gimana? untuk kambing ya Alhamdulillah Mas prosesnya sangat mudah untuk hasilnya ya cukup buat kebutuhan sehari-hari sangat menguntungkan lah Mas sangat menguntungkan Mas nah Mas ini sedikit pesan-pesan buat teman-teman yang ingin mulai beternak kambing khususnya beternak pemula sedikit pesan-pesan atau motivasi buat beternak pemula untuk teman-teman yang pemula ingin beternak kambing jangan pernah ragu jangan takut jangan malu karena berternak kambing itu sangat mudah walaupun kita berkendala dengan lahan sempit tapi kita masih bisa menggunakan lahan sempit itu untuk berternak dan menghasilkan uang dan menghasilkan uang Mas oke terima kasih buat Mas Yanto yang sudah meluangkan waktunya untuk meliput atau mereview kambing-kambingnya terima kasih buat teman-teman yang sudah kita mengikuti channel ini dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan dibantu dulu di like di share di subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam segelur salam pertanak terima kasih terima kasih